Halo, jumpa lagi. Di sini saya punya buku, kemarin kita sudah pernah bicara tentang ini. Vitamins for your soul, vitamin untuk jiwamu, dan menarik kata-kata pertama yang dibuat sebagai penghantar di awal, oleh Henry Frederick Amiel. Dia bilang begini, Orang yang tidak mempunyai kehidupan batin, diperbudak oleh keadaan sekelilingnya. Orang yang tidak mempunyai kehidupan batin, diperbudak oleh keadaan sekelilingnya. Setiap hari kita punya aktivitas mulai dari bangun pagi, ada yang langsung dengan minum kopi, atau baca koran, atau pegang HP yang lebih umum, dan setelah itu melanjutkan aktivitas, makan, bekerja, kalau ada pekerjaan atau belajar, lalu istirahat sebentar, lalu lanjutkan lagi kegiatan itu, dan istirahat, istirahat siang, olahraga kalau ada, refreshing, makan lagi, malam, tidur, rekreasi, dan selesai. Setiap hari begitu. Dan kegiatan itu bisa menjadi menyenangkan kalau dimaknai, kalau ada sisi rohaninya, dan bisa saja menjadi kerangkeng penjara bagi orang yang tidak bisa menikmatinya. Ada orang yang melakukan yang baik, menurut kita baik, dan dia pasti bangga melakukan itu, dan sementara dia sendiri yang membuat itu merasa terbebani, merasa jenuh, bosan, karena menganggap itu hanya rutinitas yang malah mengganggu. Vitamin for your soul. I mean, kita butuh vitamin untuk meyakinkan diri kita bahwa kita sedang melakukan hal yang baik, yang bernilai. Maka kalau ada orang yang melakukan pekerjaannya tanpa nilai rohani, menurut buku ini, dia hanya diperbudak oleh aktivitasnya sendiri. Semoga kita tidak terhanyut dalam keadaan itu. Pajibin.